Ini loh friends, brownies lumer dengan topping yang berlimpah dan bermacam-macam Kira-kira friends suka yang mana? Komen di bawah ya Saatnya untuk icip-icip, saya akan coba brownies lumernya Nah, kelihatan banget kan nyoklatnya? Bismillah Hmm, browniesnya ini enak ya friends Teksturnya itu moist dan nyoklat banget Selamat mencoba ya Hai friend, Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat brownies lumer Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya, like, komen, and share Terima kasih, yuk kita masak Berikut ini bahan-bahan untuk membuat brownies lumer Pertama-tama, siapkan wadah tahan panas Lalu, masukkan coklat di sisi Kemudian, saya akan tambahkan minyak Kedua bahan ini akan saya tim terlebih dahulu Saat coklat di sisi ditim, sambil diaduk-aduk ya Supaya coklatnya cepat meleleh Jika coklat sudah meleleh, angkat dan biarkan dingin Sekarang, saya akan ayak bahan keringnya Masukkan 50 gram ligu protein sedang Kemudian, tambahkan coklat bubuk Baking powder Dan yang terakhir, tambahkan garam Ayak semua bahan kering hingga selesai Langkah berikutnya, saya menyiapkan mangkuk bersih Lalu, masukkan 2 putih telur Lalu, tambahkan 75 gram gula pasir Kemudian, vanili Dan yang terakhir, tambahkan setengah sendok SP Lalu, kocok telurnya ini Dengan kecepatan bertahap Dimulai dari kecepatan rendah Sampai kecepatan tinggi Untuk lama mengocoknya Kurang lebih 5-7 menit Atau, bisa disesuaikan Dengan kecepatan mixer masing-masing Jika adonan sudah mengental Dan berjejak Artinya, adonan sudah mengembang Maka, matikan dulu mixernya Kemudian, masukkan terigu Yang sudah diayak tadi Secara bertahap Aduk-aduk dulu adonannya seperti ini Sebelum mixer dinyalakan Supaya, saat mixer nyala nanti Tepung tidak berhamburan Nyalakan mixer dengan kecepatan rendah Dan aduk adonan Asal rata saja Ini terigu tahap terakhir Saya masukkan Aduk-aduk kembali adonannya Sebelum mixer Dinyalakan Saya rasa adonannya ini sudah cukup tercampur Saya akan matikan mixernya Jika mixer sudah dimatikan Saya akan aduk dengan teknik balik Menggunakan spatula Pastikan, tidak ada bahan yang menggumpal Supaya, hasil bolunya memuaskan Karena adonannya sudah rata Tambahkan coklat Yang sudah didelehkan tadi Kemudian aduk kembali adonan Hingga semuanya tercampur dengan rata Jika adonannya sudah benar-benar rata Sisihkan dulu Sekarang, saya sudah menyiapkan tin wall Ukuran 150 ml Kemudian, tuangkan adonan Sebanyak 2 sendok makan ya Brownies lumer ini Menghasilkan 7 cup ya friends Sengaja, ini saya buat versi premium Selanjutnya, kukus browniesnya Selama 15 menit Jika menggunakan panci biasa Alasi tutup kukusan Ringan lap bersih Dan, kukus browniesnya ini Selama 15 menit Setelah 15 menit Saya akan tes tusuk Dan ternyata Browniesnya sudah matang Angkat browniesnya Dan, biarkan hingga dingin Langkah berikutnya Saya akan membuat flat coklat Ambil 1 sachet kental manis Rasa coklat Lalu, tuangkan ke dalam pan Selanjutnya, tuangkan 200 ml air putih Air putihnya ini Tidak saya tuang semuanya ya Karena, sisanya Akan saya larutkan Bersama dengan tepung maizena Aduk-aduk dulu Larutan maizena Kemudian, campur Bersama susu coklat Aduk kembali adonan flat Supaya, semua tercampur Dengan rata Jika flat sudah rata Masak di atas kompor Sambil terus diaduk-aduk Ini flatnya sudah mulai mendidih Tambahkan coklat batang Yang sudah dipotong kecil-kecil Saya akan kecilkan api Supaya flat tidak gosong Lalu, saya akan tambahkan 1 sendok margarin Tujuannya, supaya flat terlihat lebih mengkilap Ini opsional ya, friends Matikan kompornya Jika margarin sudah benar-benar meleleh Langkah berikutnya Ambil 1 cup brownies Kemudian, tuangkan 1 sendok flat di atasnya Goyangkan cupnya seperti ini Supaya flat bisa merata Pastikan, saat menuang flat Keadaannya sudah dingin Kemudian, tambahkan topping sesuai selera Ini, saya menggunakan coklat berwarna kuning Yang sudah diserut Topping kedua Saya masih menggunakan coklat Tapi, kali ini berwarna pink Selain coklat Bisa juga ditambahkan topping Seperti oreo Ataupun marshmallow Gunakan tusuk gigi Apabila ada topping Yang tidak sengaja tercampur Supaya hasilnya rapi ya Untuk topping ketiga Saya tambahkan coklat Berwarna hijau Jangan lupa rapikan toppingnya Dengan menggunakan tusuk gigi Dan untuk topping terakhir Saya menambahkan Keju yang sudah diparut Agar tampilannya makin cantik Ini saya akan tambahkan permen yuppie di tengahnya Saya akan lanjutkan Pemberian topping Hingga semuanya selesai Ini browniesnya sudah selesai Saya beri topping semuanya Gimana? Tampilannya makin cantik ya Saatnya untuk icip-icip Saya akan coba brownies lumernya Kelihatan banget kan? Kelihatan banget kan nyoklatnya Bismillah Hmm browniesnya ini enak ya friends Teksturnya itu moist Nyoklat Dan rasanya Beneran premium Ini wajib dicoba Makasih ya Udah nemenin saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax